Terima kasih telah menonton Keduanya adalah 150 cm Ketika glombang sinusoidal menjalan pada permukaan air Teramati bahwa pada saat T0 detik Balok berada di puncak Sedangkan balok B berada di lembah Keduanya dipisahkan satu puncak glombang Pada saat T1 detik Balok A berada di titik setimbang pertama kali Dan sedang bergerak turun Manakah penyataan yang benar tentang glombang pada permukaan air tersebut? Yang A Glombang air memiliki panjang 200 cm B Pada saat T1 detik Balok B berada di titik setimbang Dan sedang bergerak turun C Frekuensi glombang adalah 0,25 Hz D Amplitudo glombang adalah 75 cm Dan yang E Balok A akan kembali berada di puncak pada saat T sama dengan 4,5 detik Jadi Kita akan menggambar dulu ilustrasi dari soal Itu ada dua balok kecil Dua balok kecil A dan B Jaraknya itu 150 cm Ini kan ada dua nih Dibilang ada yang saat 0 detik Ada saat ada yang 0 detik Dan ada yang 1 detik Kita gambar yang 0 detik dulu Saat T sama dengan 0 detik Itu balok berada di Balok A berada di puncak Sedangkan balok B berada di lembah Keduanya dipisahkan oleh satu puncak glombang Berarti dia gambar seperti ini Ini balok A berada di puncak Ini balok A Dan balok B berada di Lembah Jadi saat T sama dengan 0 detik Dia seperti ini Dipisahkan oleh satu puncak Ini puncaknya Sekarang Pasal saat T sama dengan 1 detik Balok A berada di setima penampaknya Dan sedang bergerak turun Tadi kan pertama seperti ini Dia bergerak turun ke sini Jadi A nya di sini sekarang A nya di sini B nya belum tau dimana ya Nah sekarang Ini jaraknya kan 150 cm Jarak antara Balok A dan balok B itu 150 cm Ya Di tangan yang pertama Gombang A yang memiliki panjang 200 cm Panjang glombang itu kan Adalah panjang satu glombang Kalau ini diantara A sampai B Ini lebih dari satu glombang Satu glombang itu terdiri dari satu puncak dan satu lembah Satu puncak dan satu lembah Ini satu glombang Sedangkan dari A sampai B ini adalah Satu setengah glombang Ini satu kan Satu glombang Ini setengah puncak Setengah lembah Berarti jadinya Satu setengah glombang Jadi Satu setengah glombang Itu panjangnya 150 cm Berarti kalau dia panjang glombang Itu Panjang glombang itu harus satu glombang Berarti untuk satu glombang Itu 150 Dibagi dengan 1,5 Berarti 100 cm Berarti yang A salah ya Jadi panjang glombangnya Seharusnya 100 cm Yang B Pada saat T Semana satu detik Balok B berada di titik setimbang Dan sedang bergerak turun Nah sekarang Kita lihat yang Elisasi yang kedua Ini kan A nya ini kan turun nih Turun menuju titik setimbang Seharusnya kan jarak antara Balok A dan balok B itu sama 150 cm Jadi dia harus tetap 1,5 glombang Satu setengah glombang ya Berarti kalau dia satu setengah glombang Berarti ini Satu glombang Tambah setengah Kesini berarti dia Jadi B nya juga di titik setimbang Tetapi dia tidak bergerak turun Melainkan bergerak naik Ya Karena dia sudah dilembang Nggak mungkin dia turun lagi gitu Jadi yang B itu Yang berarti setibanya benar Tapi sedang bergerak turunnya salah Seharusnya Sedang bergerak naik Jadi yang B ini salah Yang C Frekuensi glombang adalah 0,25 Hz Ya Frekuensi glombang itu Bisa didapat dari Rumus S sama dengan Satu per T Kita bisa mencari T nya T itu adalah periode Periode itu waktu yang diperlukan Untuk mencapai satu glombang Ya Nah kita bisa lihat sini Kalau dia T nya sama dengan Satu detik Dia kan turun nih A nya Menuju ke titik setimbang Berarti saat T sama dengan satu detik Itu Glombang menempuh Sebanyak seperempat Seperempat glombang Karena dia kan setengah puncak Kan dia turun setengah puncak Setengah puncak itu Berarti seperempat glombang Gitu Satu puncak Setengah glombang Satu puncak sama satu glombang Itu satu glombang Jadi kalau dia setengah puncak Itu seperempat glombang Berarti dia Waktu untuk Mencapai satu glombang Berarti tinggal dikali 4 aja Jadi T sama dengan Empat detik Ya kan seperempat glombang Itu satu detik Berarti untuk mencapai satu glombang Berarti Empat detik Jadinya X nya Satu per Empat Atau 0,25 HZ Ya Jadi yang nomor Yang C itu benar Yang C benar Coba sekarang kita cek Yang D sama E Apakah salah juga Yang D Amplitudo glombang Ada 75 cm Amplitudo gak bisa cari Amplitudo gak ada rumusnya Jadi kita gak bisa cari Walaupun diketahui jarak Antara Baloknya 150 Tapi kita gak bisa bilang Kalau ampitudo nya itu 75 cm Kita gak tau Ketinggian Puncak sama Kedalaman lembahnya berapa Jadi yang D ini salah Sedangkan yang E Balok A akan kembali Berada di puncak Pada saat T Sama dengan 4,5 detik Dia menuruni Setengah Setengah Puncak ini Dia 1 detik Berarti ini Kesini 2 detik Sini 3 detik 4 detik Berarti dia di puncak lagi Selama 4 detik Ya Ini 1 detik 2 detik 3 detik 4 detik Berarti dia mencapai di puncak Selama 4 detik Bukan 4,5 detik Berarti nomor E Itu juga salah Ya Jadi untuk soal nomor 23 ini Jawabannya benar adalah Yang C Gak Tengah Tengah Terima kasih telah menonton